Saya sih setelah kita ini di transportasi atau logistik terkena dampak yang sangat signifikan itu pada bulan Mei tahun 2020 yang lalu. Bahkan minusnya sampai 32 persen. Tapi kita juga berdampak pada pemulihan dari sisi kegiatan pada bulan Agustus, September tahun 2020 itu sudah mulai membaik. Seiring waktu itu COVID sudah dimanage dengan cukup baik ya. Dan kalau kita bicara hari ini, situasi kondisinya kita sudah mengalami plus. Bahkan kita tahun lalu tumbuh di 6 persen dari sisi kegiatan di logistik. Pertumbuhan ekonomi sendiri kan kalau tidak salah Budian kita tumbuh di 3,4 persen ya Budia. 3,4 persen. Nah itu perkiraan kami dari hasil data kami itu mengalami kenaikan di sisi logistik pada tahun yang lalu itu 6 persen. Belum kembali seperti tahun 2019. Tapi kondisinya sudah jauh lebih baik. Baik itu dari sisi pertumbuhan. Lalu bagaimana dengan biaya-biaya logistik? Apakah di saat ini sudah mulai terasa kenaikannya? Biaya logistik sebetulnya kita jauh lebih membaik ya. Seiring dengan banyaknya infrastruktur yang dilakukan. Nah kemarin ini yang cukup berdampak mungkin terhadap inflasi itu adanya kenaikan freight atau kapal. Itu kenaikannya kan cukup tinggi. Waktu itu kita melihatnya lebih kepada daya saing produk-produk ekspor kita sebetulnya gitu lah. Nah ini sudah kembali turun tapi belum kembali ke semula. Ya jadi ibaratnya nih kalau saya lihat sama dengan tiket pesawat saat ini. Karena ruang lingkup pesawatnya terbatas terus kontenernya freightnya mengalami kenaikan. Tapi perlahan sudah mulai membaik sekarang. Baik boleh dijabarkan Pak Yuki. Waktu itu yang Bapak katakan kenaikan yang cukup tinggi itu ada di berapa persen dan sekarang sudah kembali ke berapa persen? Ya terutama kalau wilayah di kawasan Asia Pasifik itu relatif kenaikannya tidak terlalu signifikan. Itu sekitar 20 persen. Tapi untuk yang kawasan di long haul Eropa dan Amerika itu bisa mencapai 200 persen. Bahkan gitu loh untuk freightnya. Ini yang kapal ini. Ini realitanya seperti itu gitu loh. Bahkan kita pada tahap awal-awal tahun 2021 juga mengalami kekosongan kontenernya. Ya seperti itu. Terutama yang untuk long haul. Untuk long haul. Untuk ke Eropa dan Amerika. Untuk US. Seperti ini. Baik apakah bahan bakar ini menjadi pemicu utamanya? Banyak indikasi ya. Waktu itu lebih kepada tahun 2020 itu kan relatif tidur ya. Relatif tidur. Terus tiba-tiba Cina bulan Agustus 2020 recovery-nya mulai membaik. Ekspor mereka mulai jalan gitu kan. Nah terus beberapa pelabuhan sering terjadi lockdown gitu ya. Khususnya di pelabuhan-pelabuhan besar. Seperti di Cina bahkan di Amerika juga terjadi. Nah itu yang berdampak gitu. Jadi terjadi antrian yang cukup panjang. Akhirnya jadi sorted. Itu yang berdampak pada kenaikan tersebut. Seperti itu. Yuki kalau ekspektasi dari pelaku usaha terutama di sektor logistik terhadap kebijakan moneter seperti apa? Ya tentunya tadi Bu Dian udah sangat clear. Kenaikan suku bunga kita harapkan tentunya ini jangan sampai menambah beban gitu ya. Tapi ruangannya sangat terbetas. Kita juga sangat paham. Tapi saya ingin kembalilah. Sebetulnya kan ini berdampak disebabkan oleh geopolitik yang terjadi bukan di kawasan kita. Tapi ini kan di wilayah lain kita ya. Di Eropa lain terjadi geopolitik di sana. Kita juga diuntungkan sekarang beberapa hal tadi disampaikan. Beberapa jenis komoditi. Unggulan kita lah ekspor. Ya itu juga memberikan nilai yang tambah yang sangat kuat. Nah yang paling penting sekarang tadi juga Bu Dian sampaikan. Jangan sampai BBM yang bersubsidi ini menghambat. Karena ada beberapa angkutan barang yang masih mempergunakan subsidi ini. Itu juga penyalurannya, distribusinya, dan lain-lain harus tepat waktu. Itu harapan kami dari sisi pelaku usaha. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga masih tergantung pada konsumsi dan investasi ya Bu ya. Walaupun secara jelas itu kurang lebih 63% dan investasi 33%. Realisasi-investasi tahun lalu, hilirisasi, transformasi. Itu juga sesuai dengan target yang digambarkan oleh pemerintah. Jadi di ruang-ruang yang sempit itu saya masih melihat adanya sebuah optimisme. Justru untuk kita gitu ya, untuk bangkit. Karena kita ini sebetulnya mengalami kejadian ini selain COVID juga sebetulnya akibat perang dagang, kita ingat juga ya, akibat China dan Amerika ada perang dagang gitu loh. Jadi ada ruang-ruang yang kalau kita bisa melihat secara jeli dari sisi pengusaha ini justru akan berdampak dan bagus untuk kita gitu loh. Sebagai sebuah negara yang sekarang ini kita kan posisinya jelas gitu ya. Presiden ini kan jelas gitu loh. Hanya memang sepakat terhadap beberapa jenis komoditi, terutama pangan, ini yang tentunya sangat berat. Kita tidak hanya bisa melihat dari sisi perspektif logistik semata, tapi mata lantai pasoknya atau supply chain-nya ini kita juga harus kuat gitu loh. Ini yang tentunya terhadap beberapa komoditi seperti gandum misalnya. Ya itu juga. Baik. 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 Baik.